Shalom Aleyhim Bishem Yiswa Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Ya saya buat tayangan dari dalam mobil soalnya Saya sedang di klinik ya di klinik istri saya ini Kalau jam segini nih banyak pasiennya banyak ya Udah gitu ini hari-hari Jumat gini Pemeriksaan apa itu namanya Bayi-bayi imunisasi ya Jumat Sabtu Jadi banyak bayi-bayi yang di imunisasi kecil-kecil gitu Bayi-bayi masih bayi ya masih inflam ya Berarti masih di bawah satu tahun pada imunisasi ya Sama besok ya Jumat sama Sabtu Ya jadi saya harus menghindar Menghindar dari kerumunan mereka ya Baik saya Pendeta Henry Tandianta MBS Saya akan membahas sebuah tema Temanya begini Hierarki di surga Ya hierarki ada tau hierarki? Hierarki itu susunan kekuasaan begitu ya di surga ya Satu hal jangan berharap ada Bapak di surga Biar Anda jungkir balik kayak apapun Tidak pernah ada posisi Bapak di surga Enggak ada saudara Ya jadi dari sekarang saya sudah kasih tau Tidak ada posisi Bapak di surga Tidak pernah ada Bapak di surga Karena Bapak itu adalah kiasan Yesus Allah Bapak adalah panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi Ya Anda yang bukan orang Yahudi Tidak boleh manggil Allah itu Bapak Tidak ada posisi Bapak di surga Ya karena Bapak itu bukan Allah Bapak itu tidak pernah sedetik pun jadi Allah Bapak itu bukan Allah Bapak itu Allah yang bukan-bukan Begitu sudah saya Ya hierarki di surga itu ada tujuh posisi Tapi saya akan masukkan juga yang dua posisi pernah disandang oleh Yesus Supaya kita itu tau Dua posisi Yesus itu sudah tidak ada sekarang ya Karena itu disandang oleh Yesus waktu jadi manusia Oke Posisi tertinggi adalah Tuhan Allah Tuhan Allah anak domba Posisi itu ada di dalam Wahyu 4 ayat 2 Wahyu 22 ayat 3 Wahyu 22 ayat 16 Aku Yesus Itulah posisi tertinggi hirarki kerajaan surga adalah Yesus Tuhan Allah anak domba Sekarang ini Yesus adalah Tuhan Allah anak domba Ya Oke Itu posisi tertinggi Nah sekarang posisi kedua Saya akan cerita waktu Yesus jadi manusia Ini sudah tidak ada sih sekarang ya Sekarang sudah tidak ada Tapi saya akan cerita Yesus pernah setara Allah Di dalam Filipi 2 ayat 6 Ketika Yesus jadi manusia Umur 1 sampai 29 tahun Yesus pernah setara Allah Lebih tinggi dari malaikat Maka semua malaikat harus menyembah dia Ibrani 1 ayat 6 Sekali lagi saya ulang Yesus pernah dalam posisi setara Allah Ketika Yesus jadi manusia Umur 1 sampai 29 tahun Filipi 2 ayat 6 Lalu semua malaikat sujud kepada Yesus Ibrani 1 ayat 6 Tapi posisi ini sekarang sudah tidak ada Ya Karena Yesus sudah tidak jadi manusia Saya ingin mengatakan bahwa Yesus itu Pernah Yesus manusia Pernah setara Allah Kemudian Saya lanjutkan Posisi ketiga adalah Penghulu malaikat Ya disebut Michael atau Mikael Di dalam Wahyu 12 ayat 4 Disitu penghulu malaikat Mikael Ya penghulu malaikat ini sering disebut Malaikat Tuhan M nya pakai huruf besar Jadi kalau Anda sedang baca ayat Alkitab Terus Hagar ketemu dengan malaikat Tuhan Atau 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 Yang lain ya Abraham atau Jakob Ketemu dengan malaikat Tuhan Yang M nya huruf besar Itu adalah Mikael Atau Michael Itu Menduduki posisi kedua Di surga Ya Saya tadi menyelipkan Yesus setara Allah Sebagai posisi kedua Tapi itu kan di bumi Itu sudah tidak ada Ya Mikael ini juga Bisa mengatasnamakan Allah Coba Silahkan Bapak Ibu Saudara Membaca ayat-ayat Alkitab Yang ada Malaikat Tuhan M nya huruf besar Bahkan dia bisa mengatasnamakan Allah Posisi ketiga Adalah Malaikat biasa Malaikat biasa itu Malaikat yang Yang melayani Tuhan ya Itu jumlahnya ada Beribu-ribu Beribu-ribu itu kan juta Laksa Ratus-ratus ribu Ya Di dalam Wahyu 5 Ayat 11 Ya Yang termasuk Malaikat itu adalah Apa itu Serafim Jumlahnya 4 Wahyu 4 Ayat 6 Dan 7 Dan kerup Jumlahnya Berlaksa-laksa Berlaksa-laksa itu Di dalam Wahyu 5 Ayat 11 Ya Jadi ini Malaikat Biasa ya Itu posisi Ketiga di surga Ya Lalu posisi Keempat Adalah Nah ini dia Saya Saya mau bercerita Yesus Lebih rendah Dari malaikat Biasa Ketika Yesus Menanggalkan Posisi setara Allah Yesus Pernah Sedikit lebih rendah Dari malaikat Di dalam Ibrani 2 Ayat 9 Ya Menjadi hamba Filipi 2 Ayat 7 Dan 8 Lalu Yesus Yang sedikit Lebih rendah Dari Malaikat Ini Harus Dikuatkan oleh Malaikat Kan tadinya Waktu setara Disembah oleh Malaikat Ya Sekarang Pernah Pernah sedikit Lebih rendah Di dalam Filipi 2 Ayat 8 Menjadi hamba Lalu Ibrani 2 Ayat 9 Maka perlu Dikuatkan oleh Malaikat Di dalam Di dalam Apa itu Di dalam Lukas 22 Ayat 43 Ya Lalu Bisa dicobai oleh Iblis Matius 4 Ayat 1 Sampai 11 Ini ayat yang Paling Jadi Primadonanya Para Mukalab Para Mukalab Sangat senang Primadona Kalau membaca Ayat Yesus Dicobai oleh Iblis Yesus Dikuatkan Malaikat Ya Saya Menceritakan Yesus Pernah Dalam posisi Sedikit Lebih rendah Dari Malaikat Kemudian Bapak Berserah Posisi Selanjutnya Adalah 24 Tua-tua Ini Hanya Ada Terjadi Sebelum Terjadinya Bumi Yang Baru Ya Di dalam Wahyu 4 Ayat 4 Ada 24 Tua-tua Apa itu 12 Dari suku Israel 12 Dari para Rasul Nanti Di bumi Yang baru Tidak ada 24 Tua-tua Karena Sudah Dijadikan Untuk Nama Dasar Bangunan Dan Nama Gerbang Yerusalem Baru Di dalam Wahyu 21 Sekitar Ayat-ayat Disitulah 23 24 25 Kemudian Posisi Selanjutnya Adalah 144 Itu tim Pemuji Di dalam Wahyu 14 Ayat 3 Ya Nanti Segala lagu Pujian Di surga Itu Yang Tahu Adalah Tim Pemuji 144 Nanti Dia Mengajarkan Kepada Kita Lagu-lagu Pujian Yang baru Di surga Makanya Orang-orang Di bumi Itu Harus Belajar Lagu-lagu Pujian Pujian Surgawi Yesus Allah Yesus Tuhan Jangan Lagi Bapak Bapak Tidak 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 Masuk Hirarki Bapak Itu Tidak Ada Hirarki Di surga Ada Bapak Lagu-lagu Pujian Yesus Allah Yesus Tuhan Yesus Alpha Omega Begitu Kemudian Posisi Terakhir Adalah Eh Bukan Posisi Selanjutnya Adalah Para Raja-Raja Di dalam Wahyu 22 Ayat 5 Ada Jabatan Raja-Raja Di dalam Surga Ada Jabatan Raja-Raja Di luar Surga Itu Ada Kolektor Yang Mengambil Persembahan Dan Ada Yang Mengobati Dengan Daun Itu Daun Dari Dari Pohon Kehidupan Wahyu 22 Ayat 3 Wahyu 22 Ayat 2 Dan 3 Terus Yang Mengkoleksi Mengkolektor Sebagai kolektor Pemungut Persembahan Itu Wahyu 21 Ayat Baca Sajalah Mungkin 22 23 24 25 Daerah Situ Terus Posisi Terakhir Adalah Kita Kita Para Hamba Pemuji Penyembah Allah Wahyu 22 Ayat Ayat 3 4 Dan 5 Kita Memuji Memuliakan Allah Menyembah Allah Selama Lamanya Beribadah Kepada Allah Itu Posisi Terakhir Kita Kita Hamba Allah Berbahagialah Kalau kita Dipilih Menjadi Nabi Menjadi Rasul Nanti Posisi Kita Sebagai Raja Di Surga Bertugas Ada Yang Jadi Dokter Yang Ngobatin Ada Jadi Kolektor Tetapi Sebagai Hamba Hamba Kita Sebagai Posisi Terendah Nanti Hamba Hamba Di Surga Tugasnya Beribadah Jumlahnya Berapa Tak Terhingga Di dalam Wahyu 19 Ayat 6 Himpunan Banyak Orang Tak Terhitung Jumlahnya Itulah Kita Nanti Hamba Hamba Itu Hirarki Yang Tertinggi Adalah Yesus Yesus Tuhan Allah Anak Dumba Yang Terendah Adalah Kita Sebagai Hamba Hambanya Kok Nggak Ada Bapak Nggak Ada Nggak Ada Teritunggal Wah Ya Kakak Ada Di Surga Hirarki Teritunggal Nggak Ada Teritunggal Itu Bukan Allah Itu Allah Alahan Allah Yang Bukan Bukan Bapak Bapak Bukan Allah Bapak Itu Panggilan Untuk Allah Bapak Kiasan Yesus Allah Jadi Tidak Akan Pernah Ada Bapak Di Surga Baik Padat Singkat Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar That It Hallelujah Amin